Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Bagus sekali, Gina. Bentar lagi kamu pasti jago. Teruslah berlatih. Lihat, Ma. Aku bisa nih. Anggun seperti angsa. Mama bangga padamu. Tunggu, awas! Wow, pendaratannya parah deh. Kamu baik-baik aja. Gak apa-apa, kok. Bikin Mama khawatir aja. Gak apa-apa, aku tahu kau harus ngapain. Ups, tenang aja. Aduh, lihat-lihat dong. Oke. Ada yang luka, gak? Gak ada, kok. Gak tega ngeliatnya. Benar-benar menegangkan. Untungnya ada bubble wrap ini. Biar stres menghilang. Tunggu sebentar. Ini dia jawabannya. Kenapa gak kepikiran dari tadi sih? Mama, Mama ngapain sih? Aneh banget. Tahan. Bentar lagi selesai. Beneran bikin relax deh. Hampir selesai. Oke, udah nih. Sekarang kamu aman. Aku seperti gelembung raksasa dan bisa meletus. Ayo, meluncur. Wow, ini luar biasa. Maaf, sayang. Gak sakit kok. Au. Duh, bakal memar nih. Lain kali harus lebih hati-hati. Aku punya solusinya, Ma. Lihat nih. Ini untuk Mama. Idemu boleh juga. Siniin. Oke, aku pergi dulu. Pas banget deh. Terima kasih, Gina. Seru banget ya. Bilang halo kenyonya ayam. Pinjem dong. Oke. Nih, ambil. Gak apa-apa. Aku masih punya ini. Bisa nyala. Apa? Wow. Mau dong. Ini punya aku. Tapi yaudahlah, ambil aja. Keren. Aku main ini aja deh. Pop, pop, pop. Ya ampun. Bagus banget. Gak boleh. Ini punya aku. Hei, kata siapa? Kamu kuat banget sih. Wow, seru banget. Terserahlah, aku punya ini. Sekarang jadi milikku. Lepasin. Ini milikku. Nanti rusak loh. Aduh. Ups, maaf. Waaaa. Hei, nih aku kasih. Oke, tenang. Gimana kalau yang ini lembut dan squishy? Gimana menurutmu? Gak mau. Waaaa. Aduh, tapi pasti ada yang kamu suka. Aku tahu, bonekaku. Pasti berhasil. Kamu pasti suka deh. Uh, bonekanya cantik. Pertama, ambil mangkuk besar. Taruh mainan di dalamnya. Udah semua nih. Sekarang kasih air. Isi sampai penuh. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Sedikit lagi. Oke, udah cukup. Selanjutnya, masukin mangkuknya ke dalam freezer. Baiklah, bonekaku. Lakukan tugasmu. Airnya udah beku. Keluarin mangkuknya. Gina, aku punya kejutan untukmu. Gak mau. Oh, masa sih? Tunggu sampai kamu melihat ini. Taraaa. Apa? Ini seperti es batu raksasa. Pecahin deh. Bonekaku menjebak mainanku di dalam sana. Jadi mereka perlu diselamatkan. Oh, aku ngerti. Aku tahu kamu bisa diandalkan. Tapi cepetan. Mereka mulai kedinginan tuh. Waktunya aku beraksi. Uh, pakai pelindung dulu. Mundur, Gi. Nanti kena loh. Hmm, pakai alat apa nih? Aha. Palu. Bash, bash. Aku suka ini. Uh, pakai ini ah. Aku akan membebaskanmu. Terlihat dingin di dalam sana. Dan sekarang aku bisa mainin mainanku. Terima kasih bonekaku. Kamu emang bisa diandelin. Aku dapet mobil. Wow, lihat. Ini keren abis. Kerja bagus, Gina. Lanjut terus. Apa lagi yang ada di sini? Wow, dinosaurus. Terjebak di zaman es. Hmm, bornya gak guna nih. Aku butuh alat lain. Oh, ya. Apa ini? Astaga. Aku udah lama mau pelihara unicorn. Ini pasti hari keberuntunganku. Udah selesai belum, Gina? Kayaknya lagi seru ya. Papa-papak. Kamu lapar gak? Mau, mau. Tunggu apa lagi? Hmm, jamur. Uh, seriusan nih. Wah. Bentar ya. Papa lagi bercanda kan? Lihat nih, papa punya apa. Enak lho. Gak lucu, Pak. Ah, luar biasa. Ini dia, sayang. Aku pasti lagi diprank nih. Aku gak mau makan ini. Coba dulu aja. Kelihatan berlendir. Dan baunya aneh. Iya. Apa? Parah banget. Siniin. Ini tuh enak lho. Lihat. Hmm, lezat. Emang iya. Rasanya luar biasa. Mau lagi ah. Wow, spektakuler. Papa, makananku mana? Oh, iya. Oh, lihat. Ini popitmu ya. Lagi mengalihkan pembicaraan ya. Gak akan berhasil. Hmm. Sebentar. Papa punya ide. Ambil mangkuk dan coklat. Lelehkan coklatnya. Dan kemudian tuangkan ke popitnya. Isi popitnya persis kayak gini nih. Hmm, kelihatan enak. Hampir selesai. Sekarang ambil stick pretzel. Patahkan jadi potongan kecil. Dan masukkan ke coklatnya. Lakukan hal yang sama ke semua coklatnya. Kemudian tunggu sampai coklatnya mengeras. Bentuknya seperti jamur mini. Taruh di atas piring. Gak sabar buat ngasih ini ke Madison. Hei, lihat. Kamu pasti suka jamur ini. Ayo, cobain deh. Wow, jamurnya terlihat berbeda. Hmm, harus diselidiki. Tunggu dulu. Hmm, aku di prank lagi gak ya? Ini coklat ya? Beneran coklat. Wow, lezat. Bagi satu dong. Hmm, lezat. Aku punya selotip bening yang lengket. Taburkan glitter ke atasnya. Cantiknya. Selanjutnya ambil sedotan. Tempatkan di bagian tengah. Lipat selotipnya. Jangan sampai ada celah. Sejauh ini oke sih. Sekarang bagian serunya. Diam sedotannya. Lihat, jadi gelembung. Ajaib banget. Tekan sedotannya dan tarik deh. Wow, sempurna. Squishy. Aku gak bisa berhenti main ini. Aku gak suka bangun pagi. Rasanya pengen kembali ke tempat tidur. Harusnya sih sikat gigi. Wah, aku benci sikat gigi. Tapi aku cuci muka kok. Bikit aja. Ah, seger. Bagus, nak. Ini cuma apa-apa kok. Hei, Pak. Ada apa nih? Kamu harus sikat gigi. Tapi, tapi harus banget nih. Jangan lupa pasta giginya. Kayaknya enggak. Sudah, Papa duga kamu bakal nolak. Jadi, Papa bawa benda ini. Kenalin ini, Pikachu. Ya ampun. Aku suka banget. Papa tahu kok. Lihat nih. Siniin sikat gigimu. Ini ambil. Kamu pasti gak bakal nyangka. Pasta gigi keluar dari mulutnya. Ini dia. Wow, luar biasa. Terima kasih, Pikachu. Aku sikat gigi demi kamu lho. Ini baru anak Papa. Boleh buat aku gak? Apa? Oke. Kita bakalan jadi sahabat sejati. Papa bangga deh sama kamu. Ups. Minggir dulu, ah. Tidurku nyenyak banget. Aku mau pindah lho. Tunggu. Pikachu-nya pergi. Tadi dia ada di sini. Kembalilah. Aku sangat merindukanmu. Tunggu sebentar. Hah? Ini rahasia ya. Jangan kasih tahu siapapun, oke? Tidak. Hentikan. Lezat. Senang banget deh. Uh-oh. Teganya. Papa bisa jelasin kok. Udah gak sabar mau jalan nih? Udah lama gak hang out? Aduh, sakit. Eh, kaos kaki kotor siapa nih? Iuh, menjijikan. Masih ada lagi. Apa yang terjadi sih? Harus diselidiki. Tidak, bukan yang itu. Eva, kok ada kaos kaki di mana-mana? Kaos kaki pinkku cuma satu. Lihat, gak ada pasangannya. Oh, oke. Jadi gitu, Toh. Sini mau membantuin? Pasti ada di sini. Hmm, gak ketemu. Pakai yang ini aja. Aduh, gak banget. Baiklah, gimana dengan yang ini? Enggak, ah. Warnanya merah muda nih. Tunggu, kalau dipikir-pikir lagi, udah gak bisa dipakai sih. Maaf ya, tapi yang pink gak ketemu. Aneh banget deh. Tunggu dulu, kenapa gak dicoba aja? Mama tahu cara menghentikan hilangnya kaos kaki. Cuma perlu cepitan baju dan hanger kawat. Potong hangernya di sini. Selipin cepitan pakaian deh. Geser ke bagian bawah hanger. Lihat warna cepitan ini. Kemudian rekatkan bagian yang dipotong tadi. Uh, cakep juga. Lihat deh, Eva. Mama taruh lagi di rak pakaian ya. Kaos kakimu tinggal ditata deh. Jepit kaos kakinya. Hmm, menarik. Oh, ini pasangannya. Benar, letakkan di sana. Sekarang sisanya. Ini akan menjaga kaos kakimu tetap rapi. Dijamin gak bakal hilang lagi. Wow, berguna banget nih. Ide mama oke kan? Oke banget, Mak. Tapi yang pink belum ketemu nih. Ah iya, mama lupa. Sudah terlancur hilang. Mau gimana lagi? Oh, kalian semua di sini. Ada masalah nih sama kaos kaki. Hmm, cuma kaos kaki aja kan? Papa gak ngertiin aku. Tunggu dulu, papa pakai apa tuh? Kaos kakiku. Ya ampun. Papa konyol deh. Ma, cepetan. Mama lagi ngambil popcorn. Oke, kita udah siap nih. Oh, aku belum nonton yang satu ini. Aku suka channel ini. Oh, oh. Ma, udah habis nih. Oh, oke. Mama ambilin ya. Oh, popcorn yang manis dan lezat. Nanti dulu. Tunggu sampai mama kembali. Jangan lama-lama. Aduh, popcornnya seperti memanggil-manggil. Tidak, tahan. Tapi, menggoda banget nih. Satu aja gak apa-apa kali ya. Ya udahlah, paling juga dimarahin mama. Oh ya, lagi-lagi. Ini popcorn terenak yang pernah ada. Hei, ma. Eva? Aku bisa jelasin. Bisa-bisanya. Tidak. Wah, parah banget. Harus dibersihin nih. Jangan sampai mama lihat. Tuh, banyak banget. Tapi aku berhasil. Ternyata benar-benar berantakan. Gimana caranya ngebuang remah-remah itu? Mama bakal marah besar nih. Kecuali, mungkin ini bakal berguna. Lepas sedotan dan tutupnya. Dan pasang seleng kukum. Sedotan kan bisa masuk ke celah sofa. Berhasil. Sofanya jadi beneran bersih deh. Yeay. Dan tepat waktu. Mama datang. Tenang, tenang. Semua baik-baik aja. Ini sodanya. Sampai mana tontonannya? Kok kosong sih? Perasaan tadi penuh deh. Aneh banget. Eva? Aduh, kok bisa jadi gini sih? Ups. Gambarku hampir selesai. Ini mungkin merupakan karya terbaikku. Hanya perlu diwarnain. Aku nggak butuh ini. Oh, Gina. Hei, Ma. Lihat gambarku nih. Ini tuh panda. Sungguh luar biasa, sayang. Kamu sangat berbakat. Biar Mama pajang ya. Wow. Wow. Aw. Sakit. Tapi lucu loh, Ma. Mama senang bisa membuatmu tertawa. Kepleset apa sih? Ah, oke. Jadi itu toh. Gina, ayo beresin dong. Semuanya berserakan di lantai. Parah banget. Masukkan kembali ke dalam kotaknya. Tunggu sebentar. Sepertinya Mama punya ide. Spidolnya lagi dipakai, Ma. Nanti Mama balikin. Mulai dengan memotong kotaknya. Potong bagian bawah ini. Sekarang ambil lem tembak. Isi bagian ini dengan lem. Udah cukup. Terus masukin spidolnya. Pastikan pikirnya menghadap ke bawah. Lapisi kotaknya dengan selotip. Supaya lebih berwarna. Tapi belum selesai nih. Tempelin stiker di bagian ini. Panda-pandanya lucu banget. Gak sabar mau nunjukin ke Gina. Gimana menurutmu? Cakep kan? Tunggu. Itu spidolku ya? Silahkan. Pakai buat ngegambar. Aku akan menyingkir. Hah? Wow. Terima kasih, Ma. Praktis banget. Dan tidak ada lagi kekacauan. Jangan lupa balikin ke tempatnya. Mama emang jenius. Oke, aku fokus gambar dulu. Uh, gambar yang cantik. Kamu emang berbakat deh. Sudah selesai. Lihat nih. Ini tuh aku sama Mama. Uh, Mama terlihat awet muda. Beneran mirip Mama deh. Buku ini seru banget. Ini buku terbaik yang pernah kubaca. Oh, lihat Tina. Dia Picasso kecilku. Tunggu bentar. Wah! Tidak! Aku semangat banget. Tina, maksudku. Bidikanmu lumayan hebat. Tapi spidolnya jangan dilempar. Halangi aku kalau bisa. Kamu harus hati-hati, Tina. Wow. Hampir aja. Kita harus ngambil semua spidol ini. Kamu berantakan banget, Tina. Rapihin semua sendiri. Lihat ini. Ada di mana-mana. Tunggu bentar. Aku tahu cara memperbaikinya. Ambil kotak riasku. Aku udah kosongin isinya. Olesin lem ke tutupnya. Lalu tempel ke wadahnya. Lakukan hal yang sama ke spidol lainnya. Tekan semua tutupnya ke bawah. Pastiin semuanya nggak lepas. Semua spidol ini bakal terkumpul di satu tempat. Dan artinya nggak bisa dilempar Tina. Cuma ada beberapa spidol lagi yang harus ditempel. Ini dia. Lihat ini, Tina. Wow! Lihat! Aku jadi dapet inspirasi. Setelah selesai, aku bisa masukin spidolnya ke tutupnya lagi. Silahkan dicoba, Tina. Wow! Luar biasa! Semua yang aku butuhin ada di sini. Makasih, Ma. Memah sayang kamu. Dengar, Tina. Ini penting. Iya, iya. Terserah. Aku loper banget. Aku butuh makanan. Tapi aku nggak bawa cemilan ke kelas. Aku pengen makan remen. Oh-oh. Ibu tahu kamu mau ngapain, Tina. Ibu mau taruh tanda ini di sini. Buat jaga-jaga kalau kamu lupa. Wow! Bu guru terlalu berbihang. Namanya juga aturan. Uh, kelihatan kenyal. Bentar. Kok bisa begitu? Aneh banget. Hmm, ini kesempatanku. Aku cuma harus diem-diem. Ada keripik di tasku. Hmm, kelihatan lezat. Jangan berisik. Kebekal ada yang tahu. Usaha bagus, Tina. Mau keripik? Renyala. Kemarikan. Ini patut dicoba. Tapi aku selalu selangkah lebih maju. Itu cuma tipuan. Ibu bilang apa? Bu guru nyebelim banget. Ambil nih. Aku tahu ini pasti berhasil. Datanglah ke Tina. Wah, berat juga. Ini pasti coklat raksasa. Kejutan. Ibu ganggu banget sih. Ibu nggak bakal berhenti. Hampir aja berhasil. Aku kehabisan ide. Hai, Tina. Aku siap-siap buat kelas dulu. Tapi pertama, aku butuh camilan. Hah? Kamu ngapain, Lizzie? Aku? Nggak ada. Ini cuma casing HP. Lihat. Oh, oke. Maaf. Hei, itu permen. Aku harus lihat lebih deket. Kok bisa gitu? Aku kasih tahu rahasianya nih. Pertama, ambil casing HP bening. Tuangin frosting ke sana. Pake aja banyak warna. Hidupmu harus berwarna. Abis itu tambahin meses. Enak banget. Lalu, taburin marshmallow mini. Gampang kan? Hmm, permennya manis. Enak banget. Dan pastinya bu guru nggak bakal tahu. Kamu cuma perlu beberapa sapuan kuas ringan. Ringan. Oke. Nah, silakan coba. Kayaknya gampang. Oke, ini dia. Aku harus ambil ini. Hmm, sejauh ini aman. Mari tambahin lebih banyak warna. Hmm, aku kurang yakin. Kayaknya aku butuh kuasa lebih besar. Ya, gini baru benar. Hmm, tunggu bentar. Aku harus nyemporin warnanya. Biar jadi lebih hidup. Maksudku bunga yang cerah dan warna-warni. Coba warna merah yuk. Oh ya, lihat itu. Oh, jadi berantakan. Mungkin ide tadi kurang bagus. Ayo ambil palet baru. Dan aku butuh lebih banyak kuas. Ini baru namanya multitasking. Aku udah selesai sama yang ini. Lanjut. Maaf, ibu tinggal. Eh, apa yang terjadi di sini? Kamu ngapain? Bentar. Jangan. Ini palet terakhir yang kita punya. Iya, aku butuh itu. Biar ibu tunjukin trik seniman kecil. Taruh palet ini di meja. Lalu tutup pakai bungkus plastik. Lalu bungkus di sekeliling palet. Dan pastiin kincang. Sekarang ambil cat. Tuang aja ke tiap bagian. Nah, siap dipakai deh. Kita bisa seberantakan apapun yang kita mau. Mari campur semua catnya jadi satu. Nah, selesai. Tinggal gulung plastik pembungkusnya. Dan paletnya tetap bersih. Bungkus plastiknya bisa kita buang. Silahkan. Jangan lupa bungkus plastiknya. Oh iya, makasih. Ekspresikan dirimu, Tina. Ternyata gampang juga. Hati-hati jangan berisik. Tinggal dikit lagi. Makanan sehat. Gak mau, ah. Gak akan ada yang tahu. Harus cepat nih. Aman kan ya? Hah? Ah, inilah yang kuinginkan. Lihat. Menggugah selera. Cuma kamu yang kuinginkan. Tunggu apa lagi? Aku lagi pengen makan coklat. Berasa jadi anak nakal nih. Tapi sepadan lah ya. Hah? Kong. Hei, Ma. Hah? Tunggu. Apa itu? Mama makan coklat. Hmm. Oh, parah nih. Lihat. Kita harusnya hanya makan makanan sehat. Iya. Sebenarnya Mama gak mau makan ini. Mama lebih suka apel. Lihat, Mama punya apel nih. Nah, gitu baru bener. Hmm, enak. Aku bangga padamu, Ma. Dan aku sudah siap makan sereal. Anak baik. Nah, makan sehat emang bagus buat tubuh. Iya, Mama benar. Ya, meski sereal ini rasanya kayak kardus. Ingat, habisin ya. Uh, parah banget sih. Tunggu dulu. Lipstikku. Aku jadi dapat ide. Pertama, keluarkan lipstick dari wadahnya. Kayak gini. Selanjutnya, lelehkan coklat. Tuangkan ke dalam wadah ini. Jangan sampai tumpah. Masukkan sampai tetes terakhir. Lalu, tunggu sampai mengerat. Aku emang jenius. Cobain, ah. Hei, apa itu? Ini lipstick baru, Mama. Mama lagi nyoba ganti penampilan. Wow, Mama bakal terlihat sangat glamor. Lebih baik aku lanjut makan deh. Habisin makanannya ya. Uh, ya. Rasanya enak. Kok ada bau coklat ya? Cuma imajinasimu aja kali. Oh, imut banget. Boleh aku lus? Uh, mereka lagi ngapain? Aku udah gak suka mainan. Aku udah bikin lipatan kertas. Sekarang tinggal kuwarnain. Warna kuning ini cocok banget buat dia. Jangan lupa pipi merahnya. Hei, lihat. Hah, Tina megang apa? Wow, keren banget. Kamu bikin ini. Dadah, Pikachu. Aku seneng banget kelas ini selesai. Waktunya makan siang lezat. Hai, Christy. Kita makan bareng, yuk. Aku gak sabar mau makan. Iya, aku juga. Ada banyak hal yang mau aku ceritain ke kamu. Kapan kamu bisa berhenti ngomong? Lucu banget. Kata mamaku. Sip, aku butuh potasium. Oke, sampai mana tadi? Aku nonton film serem semalam. Terus aku bilang, jangan masuk ke rumah serem itu. Tapi mereka tetap masuk. Tapi aku gak takut. Eh, bisa kasih aku privasi? Akhirnya, mungkin aku bisa tenang di sini. Dia ngomong mulu. Aku capek banget. Bentar. Hei, aku bisa tebak kamu makan banyak serat. Keren. Tina? Kok? Oke, itu aneh. Aku jadi ingat. Aku juga mimpi aneh. Aku gak sanggup lagi. Stop, jangan ganggu aku. Kasar banget. Dia gak perlu sekasar itu. Kukira kita besti. Tunggu bentar. Aku punya ide bagus. Aku mau ngambil secari kertas, lalu gambar garis horizontal di sana. Sekarang kita lipat. Harus dibalik juga. Aku udah bikin kantong dari selembar kertas lain. Masukkan strip panjang ini ke sana. Terus potong karton berwarna bentuk hati ini. Kita lem dulu. Lalu tempel ke kertas tadi. Lalu tumpuk hatinya satu sama lain. Pas ku tarik kertasnya, hati di dalamnya memperlihatkan momen-momen indah kita. Oh, gemes banget. Eh, Emma, ini untukmu. Tina, aku bilang jangan ganggu aku. Ini apa? Oh, so sweet banget. Aku gak nyangka dia bikin ini. Dan ada pesannya. Aku juga sayang kamu, Tina. Mungkin aku terlalu kasar. Ya ampun, aku berhasil. Sini, besti. Wuhu, mari berpesta. Festa terbaik yang pernah ada. Aku suka lagu ini. Wuhu, lihat minuman-minuman ini. Beneran seru abis. Aku gak bisa berhenti menari. Heboh banget nih. Hei, Lexi. Testannya keren deh. Oh, itu mama. Harus cepat bubar nih. Bersihin semuanya. Ini lagi diusahain. Harus lebih sering bersih-bersih kayak gini nih. Ini ternyata seru loh. Cepat, acting dulu. Hei, Emma. Duduk dulu dong. Kursinya nyaman loh. Wah, ide yang bagus. Hari ini mama sibuk banget. Hmm, apa ini? Kok ada benda ini di sini? Aneh banget. Siapa kalian? Hei, apa kabar? Apa yang terjadi di sini? Lexi? Emma? Kuteks ini cocok buatmu. Kamu ngapain sih, Lexi? Cuma lagi main dengan boneka ku aja. Dia lagi pedikur. Biar bisa tampil sebaik mungkin. Baca buku capek juga ya. Tidur siang dulu ah. Sejauh ini sih oke. Aku jago juga ternyata. Beneran luar biasa. Nah, udah selesai. Tunggu dulu. Aku punya ide. Mama pasti terkejut. Dia layak dapet perawatan mewah. Tapi masih banyak yang harus dilakukan. Aku butuh kuas yang lebih besar. Huh, capek juga ya. Tapi semuanya sepadan lah ya. Aku cukup senang dengan hasilnya. Dan pas banget nih. Mama udah bangun. Oh, kakiku. Apa yang terjadi? Tunggu, ini kuteks ya. Lexi, kamu ngapain sih? Harus dibersihin nih. Untung masih punya cairan penghapus kuteks ini. Oh, ini dia. Hmm, kuku palsu ini bakalan berguna banget sih. Pertama, ambil kardus. Letakkan kaki di atasnya. Kemudian langsung jiplak deh. Hihihi, beli juga. Jiplak seluruh kaki dan jari-jari kakinya juga. Nah, udah nih. Sekarang tinggal dipotong. Sejauh ini oke sih. Sekarang tinggal diwarnain. Gunakan warna yang mirip warna kulit. Kemudian tempel kuku palsunya deh. Lihat nih mama punya apa. Wuh, kaki raksasa. Kamu bisa latihan pake kuteks di sini. Wow, luar biasa. Pas seperti yang kubutuhin. Seru abis. Luar biasa. Wuh, kakiku aman deh. Aku gak enak badan. Aku benci kalau lagi sakit. Aduh. Oh, anakku yang malang. Kamu demam nih. Minum obat dulu ya. Ini akan membantumu merasa lebih baik. Buka mulutmu dulu. Ayo, ini bagus buatmu. Oh, gak mau. Oh, Lexi. Jadi besah kuyuk. Hah? Kemana dia? Hihihi, mama gak akan menemukanku. Sini kamu. Oh, oh. Gak ah. Ups. Maaf. Selalu aja begini. Takak. Hah? Siapa itu? Aku gak punya waktu untuk ini. Ya, ada yang bisa dibantu. Halo. Saya menjual beberapa barang bagus. Oh, aku gak tertarik. Aku gak butuh semua itu. Tunggu dulu. Apaan sih? Tunggu dulu. Yang ini mungkin berguna. Biar ku coba. Itu gak gratis lho. Masih kurang. Ambil nih. Dadah. Bye. Gimana keadaanmu, Lexi? Parah banget. Beneran parah, Mak. Kamu harus minum obat. Lihat bonekamu aja minum obat. Rasanya enak. Giliranmu. Hmm, enak. Syukurlah. Kenapa baru tahu ada alat ini ya? Hmm, selai ini terlihat enak. Pasti rasanya manis deh. Emma, kamu lagi ngapain? Jangan sampai berantakan ya. Kamu harus pakai sendok. Sendok ya? Biar ku coba. Hei, Ma. Tangkap. Tepat sasaran. Kamu nakal banget sih. Ambil nafas dalam-dalam. Mari kita coba lagi. Biar Mama tunjukin ya. Lihat. Gak susah kan? Ambil susendok aja. Nah, gak berantakan kan? Oh iya, aku paham. Nah, gitu dong. Sekarang giliranmu. Oh tidak, kacau semua. Kamu ngapain aja sih? Jadi pusing. Mama, bangun. Mama baru aja mimpi buruk. Ma, Mama baik-baik aja. Hei, Mama. Belepotan semua tuh. Pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan. Aha, itu dia. Benda ini bakal berguna banget nih. Kenapa baru kepikiran sih? Lepas botolnya. Dan ambil selainya. Lalu tuang ke dalam botol. Pelan-pelan aja. Jangan sampai tumpah. Bakalan berhasil nih. Gak akan berantakan lagi. Wow, seru banget. Isi terus sampai penuh. Kemudian pasang lagi botolnya. Siniin pancake-nya. Tempatkan di bawah sini. Kemudian tekan deh. Jadi gak kebanyakan nih selainya. Ini dia, sayang. Hmm, enak. Beneran enak. Dan seru pastinya. Pekerjaan seorang ibu gak ada habisnya. Mama, aku haus nih. Mau jusnya dong? Boleh dong, sayang. Sini mama tuangin. Hmm, kelihatannya enak. Terima kasih. Oke, mama balik ngelap-gelas ya. Mau lagi dong. Wow, kamu beneran haus ya. Gak masalah, sayang. Segelas lagi. Kayaknya anakku doyan banget nih. Hmm, masik. Ah, ada hal penting yang harus mama lakukan. Uh ya, jauh lebih baik. Mama, mama di dalam kan? Eh, iya. Ah, ayolah. Jangan minum semuanya sekaligus. Kamu denger gak? Ya, ma. Anak baik. Siapa nih yang nelpon? Halo? Ah, udah habis. Mama. Tunggu. Stop, Eva. Mama lagi telpon. Sudah cukup. Mama lagi sibuk, Eva. Mama kesel banget sih. Maaf ya. Mama tega banget sih. Aku gak butuh mama. Aku bisa nuang sendiri. Lihat, gak sulit. Uh, uh, ternyata susah juga. Tidak, gadis kecilku. Mama datang, Eva. Hmm, jus ini sepenuhnya milikku. Tidak, jangan. Eva! Hei, kenapa sih, ma? Maafkan mama, sayang. Tapi mama gak bisa biarin kamu membanjiri dapur. Mama tahu harus gimana? Ambil gelas kertas. Sekarang gambar gajah di gelasnya. Mulai dengan wajahnya, lalu telinga. Tambahkan pipi yang merona. Selanjutnya, tebelkan mata di sini. Setelah itu, ambil botol. Masukin ke gelasnya. Ambil sedotan. Buat lubang pada gelas dan botolnya. Dan kemudian dorong sedotan masuk lubang. Sekarang isi botol dengan jus. Sempurna. Semuanya sudah siap. Pas tutupnya dilonggarin, jusnya mengalir keluar. Gak tumpah deh. Wow, ini luar biasa. Berasa mewah nih. Hmm, enak. Aku cobain ya. Wow, lihat. Oh tidak, telponnya. Maaf ya. Wow, pelan-pelan. Pake baju apa nih? Gimana kalau yang bling-bling? Mama, kenapa sih? Mungkin ini lebih baik. Terkadang lebih sederhana lebih baik. Gak banget nih. Oh, mama lagi main sama baju-bajunya. Ikutan ah. Ini cantik lho. Oh sayang, kamu cantik deh. Aku kayak model deh. Lihat. Cakup. Kerja keras biar bisa main-main. Kamu beneran cantik sayang. Seru banget. Hei, apa itu makeup? Ini bakal melengkapi penampilanku. Gak sabar buat nunjukin ke teman-teman. Eva, kemana dia? Lebih sulit dari dugaanku. Pipinya harus merah merona. Aku cantik juga. Garis kecilku mulai berancak dewasa. Tunggu dulu sayang. Hapus makeupnya. Jangan sampai terlihat seperti badut. Apa-apaan sih, Mama? Mama, aku gak suka tampilan yang terlalu natural. Maaf, tapi jangan ngabisin makeup Mama dong. Mungkin ada solusinya. Hmm, jadi dapet ide nih. Saatnya berkreasi. Potong map plastik ini. Oh Eva, pegang ini di depan mulutmu. Hmm, oke, aneh sih. Percaya deh, kamu pasti suka. Gunakan lipstick ini untuk menjiplak bentuk mulutmu. Lihat, warna ini benar-benar cocok untukmu. Aku mau lihat, ah. Oke, udah nih. Hmm, gak banget, Mak. Coba yang ini. Ini dia. Warnanya cocok sama warna kulitku. Tekan plastiknya ke bibir. Wow, gampang banget. Ikutan juga, ah. Pake makeup kayak gini. Gimana hasilnya? Menakjubkan. Waktunya nyiapin barang buat kelas. Ide bagus. Uh, lihat ini. Ini set spidol baruku. Semua warna yang aku suka ada di sini. Ini yang terbaik. Wow, cakep banget. Aku juga punya spidol. Tunggu sampai kamu lihat ini. Hmm, agak mengecewakan. Hmm, spidol ini pernah jauh lebih bagus. Eh, ayo kita lupain yang ini. Paling enggak aku punya spidol ini. Jauh lebih baik. Oh, wow. Dia seniman yang luar biasa. Apa semuanya baik-baik aja, Tina? Aku mau bikin maha karya. Eh, oke kalau gitu. Kayaknya dia percaya sama aku. Hah? Wow. Lihat ini. Warnanya menyatu. Aku punya ide bagus. Mari mulai dengan menggambar api. Sekarang kita tekan spidolnya jadi satu. Tunggu sampai warnanya meresap satu sama lain. Udah cukup lama. Sekarang warnain apinya. Awalnya warna merah. Lalu makin ke bawah warnanya jadi jingga. Lalu kuning. Efeknya bagus banget. Tapi aku belum selesai. Sekarang harus aku potong. Keliatannya bagus. Tempel apinya ke buku catatan deh. Wow, aku suka, Tina. Boleh tukeran? Kamu bisa ambil spidolku. Wow, aku setuju. Wow, aku bakal bikin karya seni yang mengagumkan pakai ini. Tambahin sedikit bayangan di sini. Lukisanku jadi beda banget. Hmm, ini tugas yang rumit. Aku merasa udah menangkap semua esensi subjekku. Yap, sempurna. Kamu udah sampai mana? Wow, itu serem banget. Emang itu tujuanku. Tapi aku butuh lebih banyak cat hitam. Itu jauh lebih bagus daripada punyaku. Aku harus nyari solusinya. Ini harus masuk tempat sampah. Kali ini aku tahu harus apa. Mari gambar di sekitar tanganku. Jadi bentuknya bakal akurat. Kalahin ini kalau bisa. Itu bagus banget. Gambarku masih kalah. Gak boleh ada yang lihat. Hei, kenapa sih? Kamu ngomong ke aku. Hah, bukan. Jangan sakiti aku. Oh, ada telepon. Ya, sudah kuduga. Bentar. Aku tahu harus apa. Aku mau motret lukisan Wednesday. Kamu agak kedeketan. Ayo kita selfie. Senyum. Aku berhasil. Dapat. Taruh ponselku di pinggir. Lalu taruh kaca dengan sudut begini. Nah, segini. Ambil seotip biar posisinya nggak gerak. Gambarnya bakal terpantul ke kaca dan kertas. Tinggal kuikutin deh. Ini jauh lebih gampang daripada menggambar bebas. Begitu garis luarnya beres, tinggal kita tambahin detail. Tangan ini punya banyak bekas luka. Nah, cakep. Sekarang aku bisa nambahin warna. Ini warna yang ideal buat kulit. Andai aku kepikiran ini dari tadi. Tinggal nambahin sentuhan akhir deh. Dan selesai. Cakep banget. Ini adalah maha karya. Tunggu sampai buburu lihat. Oh, modelnya mau diganti. Hmm, oke. Ini nggak bakal sulit. HP ku mana? Cepat buat Nasdae mulai melukis. Jangan coba-coba. Nggak suka fotografi ya. Mau selfie lagi aja. Hari ini hari yang istimewa. Pastinya. Eh, tunggu sampai pestanya mulai. Hooray, aku ulang tahun. Kamu tumbuh begitu cepat. Duduklah, sayang. Wow, lihat semua makanan ini. Eh, mana sodanya. Maaf, maaf. Papa akan segera kembali. Tuh, papa nggak ada. Ini kesempatanku. Uh, marshmallow. Ini tuh kayak awan kecil yang lezat. Hmm, enaknya. Papa bawa sodanya nih. Uh, gawat. Mari kita mulai pestanya. Wup, wup. Ini dia. Oh, ya ampun. Maafkan aku, pa. Aduh, padahal papa ingin semuanya sempurna. Tidak ada lagi permen. Mundur, Madison. Papa jahat. Taruh di mana ya? Tunggu. Ini dia jawabannya. Kenapa nggak kepikiran dari tadi sih? Papa ngapain sih? Aku gagal paham deh. Ambil balon. Dan juga tisu. Rendam dalam air. Kemudian taruh di balonnya. Buat beberapa lapis. Setelah kering, yuk dilukis. Gunakan cat merah muda ini. Tuangkan di atas balon. Wow, warnanya cantik banget. Yuk diratakan. Sekarang tunggu sampai kering. Tambahkan beberapa sentuhan akhir. Cantiknya. Lihat deh. Tapi masih ada yang kurang. Permen yang banyak. Untungnya udah disiapin nih. Hmm, tampak lezat. Tapi harus masuk ke dalam sini. Papa kok lama banget? Tok-tok. Ah, tamunya datang tuh. Aku kok gugup ya. Huh, aku suka lagunya. Pesta yang seru, Madison. Wah, lucu banget. Dipegang kali ya. OMG. Selamat ulan tahun. Pakai ini nih. Maksudnya harus dipukul. Pesta uang tahun terbaik. Rasa ini. Hujud, Permen. Luar biasa. Wow, aku suka banget. Papa udah yakin kamu pasti suka. Wah, lihat deh. Kemarilah. Papa sayang kamu. Papaku emang the best. Hah? Berantakan banget sih. Hah? Kok ada laba-laba raksasa di sana? Wah, tenang, tenang. Dan kemudian takap laba-laba itu. Kamu berada di rumah yang salah. Dasar makhluk berkaki delapan. Tunggu dulu. Kayaknya bisa pakai botol ini. Saatnya berkreasi. Mulai dengan melubangi botolnya. Terus balikan botolnya. Buat tempat potongan di bagian dasar biar jadi kayak gini. Setiap bagian harus memiliki lubang. Kemudian masukin seutas tali. Masukin talinya melewati pipa yang terpasang pada botol. Dan sekarang aku punya penangkap laba-laba. Saatnya beraksi. Rasa ini. Haha, kena deh. Tidak, tidak mungkin. Rumah ini penuh dengan hama. Kamu nggak bisa lari dari ku. Seru banget ya? Iya nih. Beneran seru. Oh, lihat deh. Keren abis. Eh, ini punya aku. Hei, aku lihat duluan. Lepasin. Tidak. Berikan padaku sekarang. Tidak. Lihat apa yang kamu lakuin. Aku. Aku nggak akan maafin kamu, Eva. Ribut-ribut apa sih? Apa yang terjadi? Emang menghancurkan segalanya? Enggak kok. Tenang, semuanya bakal baik-baik aja. Sayang, kita kehabisan tisu toilet. Dan aku, eh, nih lihat deh. Iya, aku tahu. Tapi aku lagi sibuk nih. Terus, aku harus gimana? Aku butuh tisu toiletnya. Tunggu dulu. Hmm, aku jadi dapat ide. Ambil kardus bekas gulungan tisu toilet ini, lalu lapisi karton. Pastiin menempel sempurna. Sekarang masukin balon deh. Agak polos ya, jadi yuk dihias. Pakai spidol kayak gini. Harus hati-hat. Jangan sampai balon yang meledak. Gambar wajah kecil yang lucu. Ini akan jadi matanya. Dan ini kumisnya. Bikin kakinya dari karton. Sekarang letakkan telinga di atas sini. Jadi kelinci deh. Lihat nih, mama punya apa. Ambil masing-masing satu ya. Wah, ini luar biasa. Mau, mau, mau. Lihat deh. Aku bisa mainin ini seharian. Emma, lihat nih. Kayaknya mereka harus temenan deh. Yuk, main bareng. Oh, gitu dong. Kamu lapar ya? Teman. Jangan lakukan itu lagi. Tunggu. Ternyata kukisnya masih ada. Jadi dapat ide nih. Langsung mulai aja. Ambil kukis kayak gini. Langsung dipisahin aja. Terus singkirkan isinya. Jangan sampai bersisa. Isinya buat dimakan nanti ya. Masukkan semua kukis ke dalam kantong. Ini nih bagian serunya. Hancurin pake palu ini. Sampai berubah jadi remah-remah. Dan ini juga bisa ngilangin stres. Nah, udah oke nih. Sekarang masukkan ke dalam pot tanaman. Wah, jadi terlihat seperti tanah. Tapi rasanya lebih enak. Eh, belum selesai nih. Tambahin buah pir. Sekarang yuk kasih koleksi. Lihat deh. Hmm, mau dong. Silahkan dicoba. Hmm, ini semua milikku. Semoga rasanya enak. Wow, ternyata beneran enak. Wuh, buah pir. Rasanya enak dan juicy. Tanah ini rasanya kayak kukis. Enak banget, Mak. Seneng deh kalau kamu suka. Santai. Semuanya baik-baik aja. Coklat yang manis dan lezat. Aku sangat merindukanmu. Itu coklat, ya? Lebih baik dari bayanganku. Hah? Gina? Bagi dong. Eh, gimana ini? Lari! Eh, seharusnya aman, nih. Mama, mama di mana? Aku harus sembunyi. Cepat! Tapi di mana? Mikir dong. Oh tidak, Gina datang. Mama di sini, ya. Mama nggak bisa kabur. Tunggu. Oh, itu dia. Seru banget, deh. Dia nggak mau nyerah. Harusnya amar, nih. Semoga berhasil. Tidak, tidak. Jangan ke sini. Aku harus melindungi coklatnya. Hmm, kayaknya aku denger suara mama. Hmm. Nih, mungkin aku salah denger. Mama! Ma! Fiu, dia udah pergi. Lega, deh. Nah, sampai mana tadi? Perjuangan yang sepadan. Ini enak banget. Pakai kutek sama nggak ada duanya. Aku suka warna ini. Terlihat bagus. Ma! Hei, main you. Mama lagi sibuk, sayang. Eh, mama nggak seru. Oke, aku main sendirian aja. Aku dapat misi menjelajah laut dalam. Ellie, hati-hati. Rasakan, nih. Apaan sih? Ellie, letakkan mainannya. Guritanya di luar kendali. Hentikan. Sekarang juga. Kamu merusak kuku mama. Yuh, untung baik-baik aja. Oh, tidak. Dia mengejarku. Tolong, tolong. Lepaskan aku. Kamu ngapain lagi sih? Imajinasi yang luar biasa. Mundur. Aku jago karate loh. Aku akan mengubahmu jadi cumi-cumi. Wow, seperti baru dari salon. Tinggal tunggu sampai kering. Seharusnya nggak lama sih. Kena kamu. Wow. Wow. Oh, oh. Tidak. Ini, ini kenapa? Kuku-kuku yang indah. Aduh. Awas, ya. Fiu, hampir aja. Uh, air. Pas banget, nih. Eh, mama kenapa? Mungkin ada yang bisa kulakukan. Minggir, gurita. Tunggu. Aku tahu. Aku ada ide, nih. Lubangi gelas kertas ini. Sekarang masukkan stik kayunya. Buat lubang yang agak besar, pastikan sejajar dengan stik kayunya. Lepas stiknya dan gulung kertas di bagian tengahnya. Pastikan rapi dan kencang lalu rekatkan, deh. Terus tambahkan stiker kecil ini. Tambah lagi. Sekarang masukkan stiknya lagi. Udah kelar, nih. Hasilnya boleh juga. Hei, ma. Ma, lihat, nih. Hah? Apa itu? Biar mama lihat lebih dekat. Ini adalah jawaban untuk masalah mama. Benda ini? Masa sih? Lihat, ya. Kalau stiknya diputar, stikernya juga berputar. Ini adalah salon kuku buatan sendiri. Wow, luar biasa. Ayo, cobain. Masukkan jari mama ke dalam lubang. Sekarang aku putar stiknya. Udah, nih. Wow, cantiknya. Lagi, ah. Udah, kuduga mama pasti suka. Mama cukup terkesan. Lihat kuku-kuku ini. Glamor banget, ya. Mama suka banget. Makasih, sayang. Aku jadi mahal, lu, nih. Mama pergi dulu, ya. Dah. Oke, sekarang giliranku. Biar kayak orang dewasa. Wow, cantiknya.